Hubungan Ibu Nifas usia remaja terhadap kejadian pospartum blus di wilayah kecematan Nalumasari, Jepara Telah ajurnal dengan metode PIKO P disini merupakan yang menjadi populasi yaitu semua Ibu Nifas dengan usia remaja yang memiliki HPL bulan Juli 2022 dengan jumlah 35 responden Kemudian intervensinya pada jurnal tersebut Intervensi yang digunakan yaitu kuisioner EPDS yang diberikan pada sebagian Ibu Nifas yang berisi karakteristik responden dan pertanyaan tentang pospartum blus yang sebelumnya sudah dilakukan Sedangkan C-nya yaitu perbandingan yang dapat kita lihat dari usia Ibu Nifas remaja di wilayah tersebut Dan pospartum blus di wilayah kecematan tersebut Nah kemudian dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibu Nifas dan remaja di wilayah tersebut merupakan sebagian besar responden yaitu sebanyak 20 orang Atau 57,1% berada pada usia remaja akhir 16 sampai 19 Sedangkan pada hasil temuan di lapangan Bahwa usia Ibu Nifas sebagian besar remaja akhir sesuai dengan usia pernikahannya yang ada pada undang-undang perkawinan Sedangkan hasil penelitian menunjukkan dari 35 Ibu Nifas remaja di wilayah kecematan tersebut Sebagian besar respondennya yaitu sebanyak 14 orang atau 40% Dan ini tidak mengalami pospartum blus Berdasarkan hasil temuan di lapangan dari kuisioner yang diisi oleh 35 responden Kemudian O yaitu outcome atau hasilnya berdasarkan dari statistik hipotesa Atau hasil dari hipotesa menyatakan H0 diterima dan HA ditolak Artinya dimana disini tidak ada hubungan Ibu Nifas usia remaja terhadap kejadian pospartum blus di wilayah tersebut Hasil ini dapat dilihat dari data responden yang tidak pospartum blus yaitu 14 orang 40% Karena dimana di usia ini bukanlah menjadi faktor utama kejadian pospartum blus Tetapi disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti dukungan suami, orang tua, kelelahan fisik, dan lingkungan Jadi sangat diperlukan disini dukungan sosial dari wilayah tempat tinggal atau dalam wilayah keluarga itu sendiri Terima kasih telah menonton!